Kamu masih gagal bikin roti gulung abon kayak gini? Yuk, sini kita belajar bareng bikin roti gulung abon yang enak dan pastinya anti gagal. Tuh, lihat, si kecil aja suka banget. Yuk, kita mulai. Pertama, masukkan gula pasir dan susu bubuk ke dalam mangkuk. Tambahkan air hangat. Nah, tahu nggak temen tehyun, air hangat ini membantu ragi bekerja lebih cepat lho. Jadi, jangan pakai air panas ya, biar nggak membunuh raginya. Kalau udah larut, kita tuangin raginya. Lalu aduk rata sampai gulanya larut. Aduk sebentar dan biarkan sampai berbuih ya. Setelah raginya berbuih, masukkan mentega yang sudah dilelehkan. Aduk rata sampai semua bahan tercampur dengan baik. Mentega ini bikin roti jadi lebih lembut dan wangi lho. Sekarang tuang terigu dan garam. Aduk terus sampai adonannya bisa dibulatkan. Kalau udah, tutup adonannya dan diamkan sampai mengembang dua kali lipat. Tips penting nih, tempatkan adonan di tempat hangat biar mengembang maksimal ya. Sambil nunggu adonannya mengembang, kita bisa ngobrol dulu atau cek-cek bahan lainnya. Oke, udah ngembang nih. Sekarang gilas tipis adonan. Dan letakkan di loyang. Jangan lupa tusuk-tusuk adonan pakai garpu. Dan oleskan kuning telur di atasnya. Ini bikin roti kita jadi lebih cantik dan berkilau. Taburkan irisan daun bawang. Dan wijen biar makin mantap. Tahu gak sih, daun bawang gak cuma bikin harum lho, tapi juga kayak akan vitamin C. Yang suka cabai, kalian bisa tambahkan irisan cabai ya. Ini kita istirahatkan adonannya sebentar aja. Terus kita oven di suhu 190 derajat selama 20 menit. Sambil nunggu rotinya matang, kita bikin olesan rotinya dulu nih. Siapin mayonis. Lalu campur bareng kental manis. Aduk rata. Dan olesannya udah jadi deh. Olesan ini bisa kamu simpan di kulkas buat olesan roti lainnya lho. Setelah rotinya matang, angkat. Dan segera oleskan mentega supaya mengkilat dan harum. Letakkan roti di atas kertas roti. Oleskan lagi dengan campuran mayo dan kental manis. Taburkan bonori di atasnya. Lalu gulung perlahan. Tau gak sih, bonori adalah rumput laut kering yang dicampur dengan abon yang kaya akan nutrisi dan bagus buat kesehatan. Tunggu rotinya dingin dulu, baru dipotong-potong ya, semuanya teh yun. Nah, setelah dipotong, celukan pinggiran roti dengan mayo lagi. Dan beri taburan abon. Tips dari teteh, supaya abonnya nempel sempurna, tekan-tekan sedikit ya. Yeay, roti abon kita sudah jadi nih. Mudah kan? Sekarang tinggal nikmati rotinya bareng keluarga atau teman-teman. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di resep berikutnya ya. Selamat mencoba! Selamat mencoba!